Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Amran Murai di video kali ini saya akan membahas satu buah pertanyaan dari sahabat Amran Murai yang mempunyai masalah penyebab burung murai batu hanya pasang badan saat dilombakan permasalahan tersebut di video ini mari kita bahas untuk selanjutnya kita saksikan video oke teman-teman langsung saja kita ke pembahasannya tapi sebelumnya saya mohon maaf karena posisi saya ini sekarang berada di tempat branding burung murai batu baru ya ini penambahan tiga kandang namun kebetulan sekali tadi ada sebuah pertanyaan di komentar bagaimana cara mengatasi burung murai batu atau apa penyebabnya burung murai batu yang masih nagen ya atau pasang badan di gantangan ya oke langsung saja ya kita bahas permasalahan tersebut ini pada umumnya burung murai batu yang demikian adalah biasanya itu rata-rata burung murai batu pastol ya pastol ya ataupun bukan jadi salah satu penyebabnya burung murai batu itu mental sudah ada birahi juga sudah ada karena memang kadang-kadang jalan ya akan tetapi emosinya saja yang belum ada jadi salah satu penyebabnya adalah burung murai batu tersebut adalah burung murai batu yang kurang emosi banyak sekali yang saya jumpai ya teman-teman khususnya pada pemula ya yang masih kebingungan ya untuk para senior ya tentunya dia sudah paham ya untuk mengatasi burung murai batu makanya kan kalau untuk para senior itu biasanya sengaja membawa-bawa ke latber ya untuk menguji coba burung murai batu tersebut apakah dia jalan nanti di lapangan bagaimana apakah dia sudah mau jalan atau bagaimana ya nah pada permasalahan ini ini biasanya umumnya ini burung murai batu pastol ya jadi dia hanya diam hanya pasang badan paling bunyi-bunyi dari awal itu pun jeda-jeda ya atau putus-putus ya karena adalah salah satu penyebabnya burung murai batu burung murai batu tersebut itu memang burung murai batu yang masih kurang tenaga ya atau kurang otot jadi menyebabkan burung murai batu tersebut hanya pasang badan ya kebanyakan pasang badan saat dilombakan nah burung murai batu yang belum kondisi seperti ini saya harap buat teman-teman jangan terlalu dipaksakan untuk lomba ya karena takutnya dia nanti akan drop mental ya jika drop mental ya secara tidak langsung burung murai batu teman-teman itu akan rusak ya atau bisa ngebat ya atau ngelowo ya jadi ini burung murai batu seperti ini yang mempunyai penyebab seperti ini jadi harus kita rawat dulu ya sampai maksimal untuk siap di lombakan jadi untuk menambah burung murai batu tersebut bertenaga ya atau sampai ngotot jadi teman-teman bisa menjemur dengan cara jemur sauna ya jemur sauna coba teman-teman seminggu lakukan dua kali minggu pertama dengan krodong yang basah ya masukkan saja diculupan ke air kemudian diperat langsung dimasukkan terus jemur selama dua jam untuk resletingnya boleh kita buka setengah saja ya dan untuk air tidak usah diambil biarkan di dalam kandang harian tersebut ya dan nanti untuk yang keduanya setelah tiga hari boleh kita jemur menggunakan apa krodong juga ya krodong juga dengan cara jemur sauna itu tidak usah menggunakan air ya tidak usah krodong tersebut dicelup ke air ya biarkan saja dengan krodong yang kering lakukan selama dua jam untuk melakukan jemur sauna tersebut boleh selama satu bulan ya teman-teman lakukan satu minggu dua kali ya jika senen senen dengan rabu ya atau senen dengan kamis senen dengan kamis kemudian lakukan selama satu bulan cukup seminggu dua kali ya nanti kita lihat bagaimana prospek burung murai batu tersebut apakah sudah mulai paiter ya atau ngotot ataupun bertenaga nanti ketika sudah kita hentikan saja cukup nanti seminggu sekali ya dan kalau saya itu selama kalau pribadi saya ini ya selama burung murai batu itu masih menaikan tenaga otot ya maksud saya menaikan tenaga supaya ngotot maksud saya saya melakukannya seminggu sampai empat kali ya sampai empat kali jadi nanti teman-teman yang pemula takutnya ragu cukup seminggu dua kali saja nah kemudian untuk pengumbaran lakukan saja seminggu sama seperti cara jemur sauna seminggu dua kali ya itu pengumbaran penting ya jika ada ya jika tidak ada itu tidak masalah karena memang memiliki kandang umbaran itu memang terlalu panjang ya terlalu sempit buat teman-teman yang punya lahan yang sempit ya apalagi seperti yang ada ada di kota-kota itu ya temannya terlalu berempetan ya karena memang kandang umbaran itu ya minimal empat meter ya empat meter sampai enam delapan meter itu pun ada ya rata-rata empat sampai enam meter ya enam meter itu sudah cukup ya nah lakukan saja seperti yang saya ucapan seperti tadi ya selama seminggu dua kali kalau pribadi saya itu menggunakan menjemur sauna itu sampai seminggu empat kali ya jadi sekali lagi buat teman-teman untuk pemula ya cukup seminggu dua kali nah untuk tambahan ekstra podingnya seperti biasa saja ya jika memang tiga ya boleh ditaikin jadi lima ya tarikin dua ya diberarti lima-lima ya sore lima dan pagi lima ya nah untuk tambahan siangnya jika ada boleh teman-teman sekitar jam sepuluh ya setelah dijemur sauna kan belum daging nanginkan sebelum dikerodong teman-teman boleh menggunakan keroto ataupun ulat hongkong tidak masalah ya kalau bisa ya cukup dengan keroto saja oke teman-teman mungkin hanya itu saja sharing dari saya bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang biasanya pasang badan saat digantangan ini adalah sesuai pengalaman yang saya alami selama burung murai batu ya dari mulai 0 ya dari mulai 0 sampai ke mutasi ya mutasi dan mabung ya mabung pertama dan sampai prestasi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimpan video saya jangan lupa like komen dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ini nanti insyaallah akan saya bahas sesuai pengalaman saya ya tentunya teman-teman juga boleh mempertanyakan bagaimana cara merawat burung murai batu harian dari mulai settingan rawatan hingga braiding burung murai batu oke sekali lagi teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania selamat menikmati Terima kasih.